Halo guys welcome back to my channel my brother ya jumpa lagi disini bersama saya John Itung pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sedikit share bagaimana cara mengatasi HP coolpad 571 yang kalau di cas enggak masuk dan ini bergoyang ya bergoyang konektor chargernya goyang dan ini HP ini dimainkan sambil di cas mungkin ketarik-ketarik akhirnya copot deh nah baiklah kita buka dulu casing belakangnya ya hai hai ah 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 hai ah yah ah hai dan ini kita bisa melihat hai konektornya copot ya Hai baiklah ini akan kita perbaiki atau kita ganti dengan yang baru ya Oke guys Nah ini kita mau Copot dulu ya Konektornya ini Kita akan copot Dan kita akan kasih flux Nah perlu diingat Biasanya hape-hape macam ini Disini terdapat mikrofonnya Jadi hati-hati dalam Mengasih flux jangan terlalu banyak Kalau kebanyakan nanti fluxnya Masuk ke mikrofon sehingga suaranya Menjadi kecil Maka dari itu kita Akan mencopotnya ini Dengan flux ala kadarnya Sebenarnya Ini disolder saja Sudah bisa Terima kasih telah menonton selamat menikmati oke, sudah tercongkel ya nah, kita bisa lihat disini sangat memprihatinkan kita akan mengganti dengan yang baru ya ya, nah, kalau ada yang bertanya ini berapa satu, cuma seribu rupiah ya, di Tokopedia di Toko Super 4 baiklah, langsung saja kita tempel ke sini lalu kita akan solder ya kita kasih flux dulu oke, langsung masuk ya jadi, mantapnya selamat menikmati iya, kayak gitu sudah masuk tinggal kita tambahin sedikit-sedikit timahnya yang ada di samping ini ya tapi, kita akan menyolder ininya dulu para kaki-kakinya ya oke, kita solder dulu ya untuk lebih memudahkan kita bisa menggunakan dibantu dengan blower ya tapi, jangan terlalu lama berbahaya dan sampai jumpa selamat menikmati 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 Saja dulu video kali ini Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman Saya Jon Itung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video I love you all Peace